Assalamualaikum, untuk di video kali ini saya akan mengolah tempe nah ini saya pakai satu bungkus tempe selanjutnya tempe ini dipotong-potong nah teman-teman untuk tempenya sudah saya sisikan di wadah seperti ini tambahkan air secukupnya tambahkan juga dengan garam ini supaya tempenya itu ada rasanya lalu diratakan rendam tempe di air garam selama 5 menit cukup nanti kita buang airnya dan nanti tempenya itu mau saya goreng nah sekarang teman-teman siapkan untuk bumbunya simple banget 5 siung bawang putih ini cuma diiri seperti ini aja ya 1 cabai hijau besar nah ini untuk cabai hijau besarnya saya potong serong seperti ini aja dan bagian bijinya nggak saya gunakan 1 buah cabai merah besar nah ini untuk cabai merah besar juga kita seragamkan untuk cara memotongnya seperti ini serong dan untuk bagian bijinya nggak saya gunakan juga sekarang kita akan panaskan minyak goreng setelah panas minyak gorengnya goreng tempe di minyak yang panas nah digoreng tempe sampai warnanya itu kecoklatan nah ini untuk tempenya udah matang warnanya udah kecoklatan juga boleh diangkat tempenya lalu ditiriskan oke teman-teman sekarang masih di penggorengan yang sama minyaknya juga sama tumis bawang putih di minyak yang udah panas kita tumis bawang putih ini sampai harum dan warnanya kecoklatan sekarang masukkan potongan percabean cabai merah dan cabai hijau ditumis sampai setengah layu setelah itu tambahkan 2 sendok teh saus tiram nah teman-teman saya tambahkan juga dengan setengah sendok teh gula pasir putih jadi nggak saya pakai garam karena untuk tempenya udah saya rendam di air garam takutnya keasinan ya atau silahkan untuk teman-teman koreksi rasa sesuai selera aja setelah tercampur rata seperti ini masukkan tempe yang udah digoreng lalu tambahkan potongan daun bawang sesuai selera dimasak kembali cukup sebentar aja sekitar 5 menit lalu ini diangkat ya teman-teman boleh disajikan menu ini cocok banget untuk menu makan sehari-hari untuk sarapan ya oke teman-teman wajib dicoba sangat mudah bahannya simple rasanya enak dan gurih ya nah teman-teman sekarang matikan api kompornya lalu kita angkat pindahkan dan kita sajikan seperti ini ya oke buat teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe-nya terima kasih selamat menikmati